Mari bergerak bersama guru penggerak Bagi pendidikan merdeka Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak Ciptakan generasi umpul penopang bahasa Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan Mari bergerak Assalamualaikum Pak Eko Waalaikumsalam Bu Hafiz Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Seperti kesepakatan kemarin Pak Katanya Pak Jenengan mau minta tolong saya untuk melakukan observasi saat melakukan kucing terhadap temannya Sebelum Jenengan melakukan kucing Saya mau menanyakan beberapa pertanyaan untuk Pak Jenengan jawab Yang pertama nanti saat Jenengan kucing dengan temannya Kira-kira kompetensi apa yang mau Jenengan kembangkan Pak? Terima kasih Bu Hafiz Saat melakukan kucing nanti saya akan mengembangkan potensi mendengar aktif Jadi disini mau mengembangkan kompetensi kucing mendengarkan aktif Kalau disini mendengarkan aktif Nanti proses kucingnya yang saya amati Yang ingin saya amati yang bagiannya Pak Jadi untuk proses yang perlu bantu Bu Hafiz amati Yang pertama adalah Ini nanti ketika saya melakukan kucing dan kucing Yaitu satu adalah bebas dari judgment Berikutnya asumsi dan asosiasi Serta yang terakhir adalah dapat menangkap emosi kuaji Berarti saya ulangi lagi nih Pak Disini nanti saya mengamati Pan Jenengan waktu praktek kucing dengan temannya Disana nanti ada bebas dari judgment, asumsi, dan asosiasi Serta Jenengan dapat menangkap emosi dari kuaji Itu sesuai dengan rubik penilaian kucing ya Pak Disini ada tiga Nanti mendengarkan aktif Ini berarti kita harus bebas dari judgment, asumsi, dan asosiasi Kemudian pertanyaan berbobot Nanti dikatakan berhasil jika mengajukan pertanyaan terbuka Dan berasal dari hasil mendengarkan Kemudian yang ketiga memperdayakan kuaji Disini dikatakan berhasil jika membantu membuat rencana aksi spesifik Pendorong ide dari kuaji Sudah jelas ya dari rubik penilaian percakapan kuaji ini Nah disini setelah nanti proses observasi Saya mau tahu harapan dari Pak Eko ini apa? Adanya observasi ini Harapan saya yaitu setelah adanya observasi ini Satu, saya bisa meningkatkan kemampuan saya Sebagai coach, sekretariat coaching Dan yang kedua adalah bisa membantu Koji dalam memecahkan masalahnya sendiri Berarti disini jenengan nanti bisa meningkatkan kemampuan mendengarkan aktif Terus bisa membantu potensi coach untuk menyelesaikan permasalahan Terima kasih Pak Eko sudah jelas sekali Mengenai apa-apa yang bisa jenengan siapkan nanti sebelum observasi Silahkan jenengan nanti melanjutkan proses coaching dengan temannya Dan saya minta izin melakukan observasi selama proses coaching nanti Selamat siang Pak Adi Alhamdulillah Gimana kabarnya Pak Edy? Alhamdulillah Baik Pak Alhamdulillah Pak Edy mohon maaf mengganggu waktunya Begini Pak Edy Saya dengar Pak Edy ada masalah terhadap Sasa Kurit kelas 8B itu ya Kalau yang apa namanya Saya dengar katanya Sasa Kurang bersemangat dalam apa namanya Ini mengikuti lomba pidato bahasa Inggris Kalau diizinkan Pak Edy apa namanya Ini untuk membantu permasalahan Pak Edy Kira-kira diizinkan Sangat Pak Saya juga kesini juga Dengan adanya jenengan juga Sekalian mau cerita Ini juga ada masalah mengenai saya Jadi saya sangat berterima kasih Oh iya Ya terima kasih Pak Alhamdulillah ya Kalau memang diizinkan Untuk membantu permasalahan Pak Edy Kalau boleh tahu Kira-kira Penyebabnya apa Kok Sasa sampai Apa namanya Tidak mau ini Tidak mau mengikuti Lomba pidato bahasa Inggris Gini Pak Edy Sasa itu Memiliki Keraguan Dan memiliki Semangatnya itu Yang saat ini Turun Itu dia tidak pede Ini sudah tujuh hari Kita sudah latihan Ternyata Ketika saya amati itu Tidak pede Ketika saya tanya Tidak kepediannya itu Karena dia terbayang-bayang oleh kegagalannya Ikut lomba yang sama Di bidang pidato ini Pak Jadi tahun lalu juga Sasa ikut Dan hari ini Dia sudah latihan tujuh hari Tetapi Dia masih terbayang-bayang Dengan kegagalannya Dan masih tidak pede Itu permasalahannya Pak Jadi itu Pak Oh Kalau boleh saya Ini ya Tadat berarti Permasalahannya Sasa itu Sasa itu kurang pede Atau kurang percaya diri Yang disebabkan Sasa itu Tahun kemarin Sudah mengikuti lomba Sudah mengikuti lomba Nah tahun ini Takut nanti Kalau tidak bisa Mengikuti lomba lagi Tidak bisa Gagal di lomba ini lagi Ya Takut gagal Pak Sebenarnya Kalau boleh tahu Sebenarnya Kegagalannya itu Yang Kegagalan Sasa itu Kenapa Pak Kalau boleh tahu Kalau ini menurut Menurut Pak Edi Sasa itu bisa Gagal Tahun lalu itu Dia merasa Pertama kurang pede Pak Terus Persiapannya Juga mepet Dulu waktu itu Persiapannya mepet Karena dia ikut Dalam latihan yang Kompetensi hal yang lain Dan ditunjuk Untuk hal ini Dia mepet Terus Ditambah lagi Dia kepercayaan Kepercayaan Dirinya Waktu itu juga Masih kurang Itu Pak Sebenarnya Jadi intinya Ini ya Kurang Persiapannya Kurang persiapan Kurang persiapan Dan Kalau boleh tahu Pak Jendengan Milih Sasa Milih Sasa ya Tentu Kan murid kan Banyak sekali Banyak sekali Ketika memilih Sasa Ini Tentunya Yang Alasan Pak Edy Itu Memilih Sasa Itu kira-kira Kemampuan yang dimiliki Sasa Itu apa Pak Selama saya Mengajar Terutama di Kelas 8 ini Itu yang Paling menonjol Itu Sasa Karena saya Lihat Saya amati Dia itu Bercakap Bahasa Inggrisnya Bagus Pokeblurnya Juga Bagus Dalam Mengerjakan Soal-soal Itu juga Nilainya Bagus Terus Ditambah lagi Pak Dia itu Suka Menyanyikan Bahasa Inggris Juga Menonton Apa namanya Percakapan Film-film Bahasa Inggris Dia sangat Fasih Mengelafalkannya Jadi itu Pertimbangan itu Sehingga saya Menunjuk Sasa Jadi itu Yang saya Lihat Potensi Yang dimiliki Sasa Seperti itu Berpotensi Sekali Pak Ya Sasa Sebenarnya Terbandingkan dengan Teman-temannya Sasa Berpotensi Sekali Nah gini Pak Kenapa Anak Berpotensi Semacam Itu Apa namanya Kok Dia itu Tetap Kurang percaya diri Ini Selain kemarin Kurang persiapan Juga Terus Kurang Bede Ditambah Yang terakhir Ini Takut gagal Pak Dia itu Takut gagal Dia takut Menjelekan Menjelekan Maksudnya Tidak bisa Membawa baik Sekolahnya Nama baik Sekolahnya Tidak bisa Membagakan Gurunya Pembinanya Terus Dia itu Juga masih Tidak pede Sampai detik ini Dia masih Itu Takut Terbayang-bayang Kemampuan Sudah punya Sudah punya Kemampuan Dari segi Kemampuan Anak itu Sudah punya Hanya saja Anak itu Masih kurang pede Sekarang Pak Rencana Bapak itu Untuk membangkitkan Membangkitkan Ini Bahwa Si anak itu Sudah punya Kemampuan itu Jadi dia Lebih pede Itu Kira-kira Rencana Yang Bapak Lakukan Untuk rencana Jadi gini Karena saya Sudah bersama Sasa itu Sudah lebih Satu tahun Sudah membina Ini yang kedua Kalinya Saya juga Sudah cukup Tahu Sasa Jadi saya Akan mencoba Mendekatinya Lagi Memberikan Mengetahui Suasa batinnya Lagi Dan Yang selanjutnya Saya akan Mencoba Membantu dia Membuat Teks pidatonya Saya akan Membantu Yang Sesuai Dengan dia Ingin Kak Juga Saya akan Memotivasinya Membantu Dalam hal Yang latihan Lebih maksimal Dari tahun Yang lalu Saya akan Lebih maksimal Dengan Sering-sering Saya Temani Untuk latihan Di depan Cermin Tidak Hanya dia Saja Tapi saya Juga Ikut Seakan-akan Saya ikut Lombanya Jadi Di depan Kaca Dua orang Gitu Kalau ini Sudah bisa Terlaksana Dengan bagus Pak Saya itu Akan Membuat Menampilkan Dan juga Tampil bersama Di depan Yang lain Ataupun Di teman-temannya Komitmen Saya itu Pak Saya ingin Menampilkan Dia itu Punya bakat Dan saya Ingin Mengembalikan Kepercayaan Yang dulu Bagus Bagus Sekali Rencana Rencana Pak Edy Kedepannya Dan juga Pak Edy Sudah Berkomitmen Akan Melakukan Tersebut Jadi Dengan Rencana Dan Komitmen Pak Edy Jadi Tadi Komitmennya Pak Edy Akan Mendamping Itu Tadi Itu Saya yakin Apa Namanya Mudah-mudahan Hal tersebut Bisa Mengembalikan Kepedean Sasa Ya gitu Pak Berikutnya Pak Apa namanya Saya berharap Mudah-mudahan Pak Edy Ini nanti Diberikan Kemudahan Kemudahan Dalam Ini Mendampingi Dan Mengembalikan Kepercayaan Dirinya Sasa Terkait Mengikuti Lomba Pidato Bahasa Inggris Dan yang paling penting Mudah-mudahan Nanti bisa Juara Bangga kan Sekolah kita Itu Dari sini Saya terima kasih Pak Dengan adanya Pak Edy Ini Membuka Hal-hal yang sudah Saya lakukan Dengan Sasa Mengingat Potensinya Sasa Lagi Dengan Beberapa Hal-hal Yang Dengan Tanyakan Dan kita gali Ketemu lagi Saya mengingat Sasa Bahasa saya memiliki Potensi yang ini Saya ingin kembangkan Komitmen saya Nah ini Mengembalikan Saya memiliki Motivasi lebih lagi Ini Perbincangan yang sangat Membuka Saya untuk Lebih komitmen Mengembangkan Sasa lagi Pak Untuk ikut Pidato Jadi saya Sangat terima kasih Pada Pak Edy Terima kasih Pak Edy Mari kita ke kantin dulu Kita makan dulu Wah ini sudah waktunya Jam setirah Jadi sebagai tanda Terima kasih juga Mari kita Saya belikan sekalian Terima kasih Terima kasih Luar biasa sekali ya Pak Eko Tadi kucingnya sudah lancar Dan tadi saya lihat kucingnya juga Sangat menikmati Dan mendapatkan solusi dari kegiatan sharing Tadi Pak King Di sini saya mau melanjutkan dari observasi tadi Kita ngobrol lagi ya Pak Ingin mengetahui hasilnya lebih jauh Setelah jendengan praktek tadi Praktek kucing tadi Kira-kira jendengan menilai penampilan jendengan sendiri seperti apa Pak? Terima kasih Bu Hafiz Pada saat saya melakukan ini Saya agak relax Karena apa? Saya merasa saya menjadi bagian dari kucing tersebut Jadi saya lebih relax Bagus sekali Jadi tadi kegiatan kucing berjalan dengan relax ya Tidak ada tembok yang membatasi kucing Eh kucing sama kucing Kalau begitu izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan dari saya Tadi jenangnya waktu praktek saya amati Kegiatan kucingnya sudah berjalan dengan lancar Kemudian dari kompetensi mendengarkan aktif Tahapan-tahapannya juga terlaksana dengan baik Pak Mulai dari mendengarkan Jendangan sudah mendengarkan penuh Pak Edi menerima Menerima Pak Edi penuh dengan terbuka Tanpa syarat tadi saya lihat juga sudah menerima puji dengan terbuka Kemudian menghargai Jendangan juga ketika Pak Edi berpendapat Jendangan juga menghargai Kemudian yang seluruhnya meringkas Jendangan juga meringkas jawaban dari Pak Edi Akhirnya memunculkan pertanyaan baru yang bisa menggali Untuk mendapatkan solusi atau jawaban dari Pak Edi Tadi saya lihat tahapan-tahapannya seperti itu Benar yang jendangan rasakan seperti itu Pak Kelihatannya juga seperti itu Kalau sudah sama berarti tidak Sepaham guys Penilaian panjeningan Sekarang kalau sudah sesuai Saya ingin tahu Pak Kira-kira rencana panjeningan Atau tindak lanjut Atau ada mungkin yang mau dikembangkan lagi Menurut panjeningan apa Pak? Yang ingin saya kembangkan Tentunya Kemampuan ini Kemampuan coaching saya Karena ingin saya kembangkan lagi Sebagai kompetensi mendengar baik ini Ingin saya kembangkan Agar misalkan ada teman lain Kewaji lain ketika mengalami masalah Saya juga bisa Apa namanya Membantu Kewaji tersebut untuk Apa namanya Ini Membantu masalahnya Baik Pak Eko Berarti disini Jenengan mau Membuat rencana tindakan Nanti kalau ada teman Yang mau sharing lagi Jenengan siap untuk Melakukan coaching Biar bisa membantu temannya Nah itu kira-kira kapan Pak? Atau setiap saat Jenengan bisa bersedia? Ya ketika ini Ketika ada teman Yang ada Permasalahan Yang baik itu Dia langsung Curhat ke saya Atau saya lihat Ketika ada teman Yang saya pandang Itu dia Baru ada masalah Berarti intinya Jenengan siap Untuk melaksanakan Kapanpun ya Kalau ada teman Yang membutuhkan Ini Jenengan bisa Melihat Pak Dari Rubik penilaian Pengamatan saya Mendengarkan aktif Jenengan sudah bebas Dari jasmen Asumsi Dan sangat menangkap Emosi dari Pak Edy tadi Kemudian pertanyaannya Sudah pertanyaan terbuka Kemudian hadir penuh Atau membedakan Kunci Di sini juga Membuat rencana Spesifik Bersama Pak Edy Mungkin Observasi saya Cukup sekian Sebelum Saya akhiri Saya mau Meminta Apa Pendapat Penjengan Apa yang setelah Jenengan Dapatkan dari Kegiatan observasi Kali ini Kegiatan Ini apa namanya Saya merasa senang Kegiatan seperti Saya merasa senang Karena saya Bisa Apa namanya Menjadi orang yang Lebih bermanfaat Artinya apa Bisa membantu Teman Atau kaji Dalam menyelesaikan Masalahnya Terima kasih Pak Eko Di sini sudah lengkap Sekali Pembicaraan kita Mengenai Kompetensi yang Jenengan Mau kembangkan Kemudian proses Kucing juga Sudah berjalan Dan kita juga Tadi sudah melakukan Reflexing Setelah Jenengan Melakukan Kucing Semoga hari ini Bermanfaat Hasil observasi Ini bisa Bermanfaat Bagi Pak Jenengan Dan bisa Lebih baik Kedepannya Sampai jumpa Di pertemuan Selanjutnya Nanti kalau ada Kucing lagi Saya siap Memangkan observasi Lagi Pak Terima kasih Kita akhirnya dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Pak Edi Waalaikumsalam Pak Haji Alhamdulillah Oke Pak Edi Ini ya Kita melanjutkan Obrolan kita Katanya Pak Edi ingin Mengembangkan Kompetensi Kucing Kalau boleh tahu Pak Edi Ingin saya Membantu Mengembangkan Kompetensi yang mana Dalam hal ini Yang ingin saya Kembangkan Ini dalam Mengenai pertanyaan Yang berbobot Saya ingin menekankan Dalam Kucing ini Memberikan pertanyaan Yang berbobot Di kompetensi itu Kompetensi Pertanyaan yang berbobot Iya Benar sekali Oke Pak Terus Pak Edi Bagian mana Yang nanti Pak Edi Inginkan Untuk saya amati Di dalam bagian Pertanyaan berbobot ini Yang ingin Saya Harapkan Pak Edi mengamati Saya itu Ketika Mengajukan pertanyaan Yang terbuka Pak Jadi memberikan Pertanyaan Yang terbuka Dan intens Berasal mendengarkan Dari si Koci Jadi semacam itu Oke Mendengarkan Si Koci Nah bagaimana Penilaan Pak Edi sendiri Terhadap apa Yang akan Kita kembangkan ini Nah disini Yang ingin Penilaian ini Saya ingin Meningkatkan Pengembangan Dalam hal Kucing Tentunya ya Pak Meningkatkan Kucing Dalam Pertanyaan yang berbobot Jadi Bisa Memberikan dari Pertanyaan yang terbukanya Dan mendengarkan Intens Kepada si Koci Itu Pak Oke 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 Terus Berikutnya Pak Edi Apa harapan Dari observasi Yang akan kita Lakukan bersama ini Yang saya harapkan Disini saya bisa Membantu si Koci Di Koci ini Bisa membuka Membuka Hal-hal Yang belum pernah Dia dapatkan Atau belum Dipikirkan Dan ketemu Dengan pertanyaan-pertanyaan Yang berbobot Tadi keluar Jadi semacam itu Dari mana Ketika saya mendengarkan Apa masalahnya Mendengarkan Apa Hal yang dihadapi Itu Ketika Dibuarkan pertanyaan Berbobot Akan timbul Hal-hal yang belum Pernah dipikirkan Keluar Dan yang seterusnya Oke Pak Edi Nanti saya akan Mencoba Membantu Mengembangkan kompetensi Pak Edi Terkait pertanyaan Berbobot Terima kasih Pak Edi Terus berikutnya Dijinkan nanti saya Mengamati Proses Wacing Wacing Pak Edi Terhadap Wacinya Ketika melakukan proses Wacing Iya Terima kasih Pak Terima kasih Terima kasih Sudah segera Sudah nilai Relax Tenang Budunya sudah nyaman Kita pelan-pelan ya Ibu Hafiz Masuk Dengan kondisi tadi Relaxkan dulu Saya tari nafas ya Pak Saya tenang ya Saya ingin mendengar Ada apa ini Ibu Hafiz Sekali ya Pak Sebenarnya tidak Menyari ini ya Pak Kemarin Kemarin Juga seperti itu Anak-anak itu Kalau disuruh Disipin itu Kok masih harus Disuruh Harus Diawasi Kalau Tidak gitu Mereka disipin itu Kalau Apa takut Menghindari Hukuman Saya itu Sampai Berarti disini Ibu Hafiz Menghadapi Anak-anak Yang Tidak disipin Dengan tata tertip Sekolah Kalau Dia itu sering Harus disuruh Kesadarannya itu Tidak Kurang Terus Kalau Intinya Dia hanya Mau Disuruh Baru mau melakukan Dia hanya takut saja Kesadarannya Kurang Dari diri disini Tanggung jawabnya Kurang gitu Benar sekali Pak Bu Hafiz Ini berarti Mengalami hal Ini ya Bu Hafiz Tadi Ketika Menghadapi Anak semacam Itu Apa Yang dilakukan Menghadapi Anak yang Melanggar Disiplinan Semacam Itu yang Tidak disiplin Biasanya 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 Awali Dengan Tak kasih Contoh Iya Sebenarnya Sudah Tak kasih Contoh Saya Datang Lebih Awal Saya Pakaian Juga Sudah Rapi Biar Mereka Meniru Terus Saya pakai Sepatu Juga Sesuai Harinya Misalnya Harus pakai Vantofolitan Saya pakai Vantofolitan Tapi anak-anak Disini itu Masih Sampai Naik Dewi Gitu Pak Padahal Sudah Tak kasih Contoh Masih Seperti Itu Berarti Sudah Berarti Disini Ibu Memiliki Harapan Bahwa Ingin Disiplin Anaknya Saya berharap Anak-anak Punya Kesadaran Disiplin Secara Mandiri Dan Kesadaran Penuh Tanpa Disuruh Tanpa Diawasi Yang Diharapkan Bu Afis Anak-anak Disini Tanpa Disuruh Tanpa Diawasi Melakukan Tanggung Jawab Yang Sendiri Dengan Tata Tertip Disiplin Itu Sangat Luar Biasa Bu Apa Yang Ingin Dicapai Sebenarnya Disini Yang Saya Ingin Meningkatkan Kesimpulan Siswa Secara Mandiri Menumbuhkan Kesadaran Siswa Secara Mandiri Ini Luar Biasa Jadi Siswa Siswa Yang Jemengan Ini Hari Ini Memujuk Proses Kedisiplinan Yang Mandiri Ibu kan Tadi Sudah Melakukan Hal-hal Yang Disa Dilakukan Tadi Berikan Contoh Tadi Di awal Sudah Menceritakan Dengan Harapkan Dengan Harapan Ibu Itu Ingin Juga Saya Kan Sudah Disiplin Tadi Kan Seperti Itu Anak-anak Sudah Disiplin Ibu Selain Itu Kalau Bertutur Ke Anak Itu Mengingatkannya Bagaimana Saya Menyikannya Masih Punya Aturan Sekolah Tapi Kok Enggak Dipatuhi Terus Anak-anak Tapi Tidak Dilakukan Tidak Tidak Posisinya Masih Dengan Marah Setiap Saya Melihat Anak Yang Tidak Disiplin Saya Emosinya Terus Naik Di sini Ini Ketika Mengingatkan Kadang Dengan Ucapan Tadi Kadang Kalimatnya Semacam Tadi Kadang Masih Terbawa Marah Efeknya Bagaimana Hanya Diam Tapi Tidak Dilakukan Tidak Dilakukan Tidak Dalam Hal Ini Adang Anak Sudah Tekan Kondisinya Agak Marah Terus Akhirnya Diam Kedisiplinannya Disiplinanya Ini Menurut Ibu Sekolah Ibu Dari Angka 0 Sampai 10 Ini Kalau Memberikan Nilai Angka 5 Masih Harus Disunggu Harus Dipantau Harus Diberi Sanksi Baru Mau Melaksanakan Pak Dan Harapannya Ibu Kalau Ini kan Angka 5 Menurut Ibu Punya Harapannya Seperti Apapun Menuju Angka Berapa Memiliki Harapan Kedisiplinannya Meningkat Menjadi 8 Meskipun Sekolah Saya Di Pinggiran Paling Hanya Anak Aku Disiplin Kesadaran Dirilah Wah Ini Luar Biasa Berarti Ibu Disini Ingin Meningkatkan Kesadaran Disiplin Anak Dari 5 Menurut 8 Ini Kalau Sudah Melakukan Beberapa Hal Selama Ini Seperti Sikap Kira-kira Berhasil Kira-kira Untuk Menuju 8 Kalau Kalau Pake Cara Itu Belum Dengan Cara Lain Ada Cara Lain Kalau Yang Saya Pikir Banyak Apanya Apa Itu Contohnya Saja Selama Ini Mungkin Hanya Saya Tidak Memperbaik Jiri Saya Selama Ini Mungkin Hanya Saya Terima kasih dengan wali kelas, disini wali kelas kan sebagai orang tua siswa di sekolah nih pak, kalau di rumah kan orang tuanya sini, kalau di sekolah kan orang tuanya kan wali kelas, nah harapannya saya bekerja sama dengan wali kelas, nanti wali kelas mengingatkan anak-anaknya, soalnya kalau biasanya kalau sama orang tua kan patuh pak nah ini saya mau melibatkan wali kelas, nanti kalau ada anak yang melanggar, saya mau meminta tolong atau bekerja sama dengan wali kelas untuk mengingatkan nah itu kita kemarin keyakinan kelasnya bagaimana, ayo kembali ke keyakinan kelas, tanpa harus dengan emosi pak, tanpa dengan di benak-benak, itu yang pertama pak yang kedua tidak hanya wali kelas iya karena disini kan ada yang wali kelas, ada yang guru biasa iya, saya mau berkolaborasi dengan guru juga pak, jadi tidak hanya ketika anak itu disipu nanti ketemu saya, tapi ketemu guru lain tidak pak, saya juga akan memperlakukan sama berkolaborasi dengan guru sejawat, sama nanti juga bekerja sama mengingatkan anak-anak yang melanggar tata-tata itu untuk kembali ke keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, itu yang kedua ya pak tadi dan yang terakhir saya itu tadi kan sudah bekerja sama dengan wali kelas, dengan guru sejawat itu kan tidak hanya melakukan atau sudah atau belum, tapi harus dievaluasi harus dievaluasi iya, soalnya nanti kalau tidak dievaluasi, nanti dia tidak tahu perkembangannya anak itu bisa meningkatkan kedisiplinan atau tidak secara mandiri jadi yang ketika ya nanti melakukan rencana tindak lanjut pak ibu disini memiliki rencana banyak ya jadi selama ini kalau saya amati tadi ibu itu baru melakukannya itu akan-akan sendirian dengan beberapa guru ajalah yang tidak mayoritas guru terus memiliki rencana berkolaborasi dengan wali kelas setelah itu juga guru-guru yang lain dan terakhir ada rencana tidak lanjut gitu ya ini rencana yang luar biasa ini rencana yang bisa membuat apa ya wah sangat luar biasa lah pengetahuan ini menurut ibu ya dari tiga itu ya keyakinan ibu untuk menuju ke angka delapan itu bagaimana oke kalau saya tadi yang saya fikirkan menurut saya kan rencana bagus pak oke insya Allah nanti akan ada perbedaannya atau ada hasilnya pak untuk menampai angka delapan iya angka delapan itu pak wah setelah tahu ini ibu memiliki langkah-langkah cara-cara komitmen ibu itu kedepannya ini seperti apa komitmennya tadi kan saya sudah punya beberapa saran ya komitmennya ya saya akan melakukan rencana saya tadi sebenarnya tidak sendirian pak saya akan berkolaborasi dengan wali kelas dengan teman sejawat dan mungkin juga dengan para pemangku kebijakan seperti para wakar terutama wakar kesiswaan untuk membantu saya melakukan evaluasi pak nanti kalau saya yang melakukan evaluasi nanti saya akan malah dianggap sobor kolaborasi melaksanakan komitmen ini dengan melibatkan wakar melibatkan wakar terutama wakar kesiswa itu komitmen saya wah ini sudah menemukan komitmen yang sangat luar biasa saya ini ibu hafiz ibu hafiz dari ini ya perbincangan kita ini kesannya seperti apa ibu sekarang tadi sudah sembringan saya sudah sudah berubah saya jalan dari kantor ke kelas anak-anak banyak yang melakukan pelanggaran makanya saya ini rasanya setelah sharing dengan dirinya saya itu merasa merasa fresh dan semangat untuk melaksanakan rencana saya tadi pak ingin segera melaksanakan rencaranya tadi luar biasa itu ibu ini sudah semangat ya dari awal masuk tadi timbul semangat aura positifnya sudah timbul ya terima kasih pak pak edgi sudah dibantu saya untuk membantu menyelesaikan permasalahan saya kita saling membantu banyak saya mau masuk kelas ini pak ganti pelajaran waktunya waktunya sudah masuk ini semoga dipertemuan yang akan datang saya mendengarkan kemajuan sesuai yang ibu harapkan jadi mari kita masuk ke kelas kita akhiri ini ya terima kasih ya pak edgi saya izin kelas dulu sampai jumpa di pertemuan selanjutnya saya izin dulu pak assalamualaikum 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 ini pak edgi setelah saya mengamati hasil kewajing pak edgi dengan bu awis tadi ya ternyata banyak hal yang bisa panjeningan untuk membantu kewaji pak edgi iya iya makasih pak edgi oke pak edgi izinkan saya ingin bertanya mengajukan beberapa pertanyaan terkait dari supervisi yang sudah saya lakukan terhadap patching pak edgi yang pertama gini bagaimana pak edgi menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi untuk performa tadi yang saya lakukan saya sudah saya lakukan mengenai tahap-tahap pandir saya sudah lakukan dan berjalan dengan baik dengan dialognya juga apa ya dengan perangkatan pertanyaan terbuka dan lebih intens mendengarkan si kuji jadi saya disini sudah bagus kalau boleh tahu terkait untuk pertanyaan berbubutnya kompetensi pertanyaan berbubut bagaimana pak jadi pertanyaan yang berbubut disini kita menanyakan untuk kedepannya lagi apa yang sudah dialami si kuji nanti kita kembangkan kita tanyakan lebih keatasnya lagi menurut saya itu pertanyaan yang berbubut semacam itu sudah dilakukan sudah dilakukan berikutnya kalau ini Pak Edi mengatakan kalau itu sudah dilakukan itu yang membuat Pak Edi yakin hal itu sudah dilakukan itu seperti apa saya saya yakin sudah saya lakukan disini ini saya memberikan pertanyaan berbubut disini sesuai dengan apa ya cerita-cerita keluhan si kuji dan dia menanggapinya dan ketika mungkin ya ini hal yang belum keluar dari si kuji hal-hal yang belum sulit terpikirkan tiba-tiba itu keluar nah ini menurut saya hal-hal dari pemanaan ketika tadi kita mengingat kembali dengan keadaan yang sekarang dan ke depannya itu mungkin semacam itu baik Pak Edi bagus sekali ya yang sudah dilakukan kalau ini Pak Edi izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi dari hasil pengamatan saya tadi untuk tahap kompetensi yang ingin dikembangkan tadi kan kompetensi pertanyaan dan hal ini sudah sudah apa namanya sudah dilakukan sudah dilakukan dan tahapan-tahapan firta maupun rasa juga sudah ada kira-kira bagaimana pendapat Pak Edi mendengar pernyataan saya seperti ini apakah sepakat ini sepakat Pak saya sangat sepakat juga karena saya juga menanyakan sesuai struktur tadi firta dengan tujuannya ada saya memberikan indikasi indikator-indikatornya saya juga dan tanggung jawab seperti menanyakan komitmen oke Pak Edi kalau begitu Pak Edi apa namanya kira-kira Pak Edi rencana tindak tindak lanjut apa yang akan Pak Edi lakukan untuk mengembangkan kompetensi seperti ini karena ini juga menanyakan yang berbebot Pak ya di sini saya ingin menekankan lagi berlatih memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbebot lagi biar si coach itu bisa mendapatkan hal-hal yang fresh dari pertanyaan-pertanyaan itu dan berpikir secara positif bahwa itu sesuatu itu pasti ada hal yang baik dalam keluarannya semacam itu hal ini itu akan dilihat lakukan pada siapa saja nah ini misalkan ya kalau ada teman saya sejauh sekantor teman-teman kerjahat saya dalam kondisinya saya lihat itu kok membutuhkan apa ya motivasi ataupun kelihatannya ada masalah kapan kira-kira kapan mengenai kapannya di sini selamat saya setahu saya kalau ada teman semacam itu saya akan mencoba untuk menerapkannya ke teman saya oke Pak Adi ya gitu ya Pak Adi ya baik itu mudah-mudahan awal rencana tidak lanjut itu nanti bisa diterapkan Pak Adi terus berikutnya Pak Adi berdasarkan publik latihan percakan coaching bahwa ada tiga kriteria yaitu ada kriteria mendengarkan aktif pertanyaan berbobot dan memberdayakan dari kompetensi ingin ditingkatkan Pak Adi yaitu pertanyaan berbobot bahwa Adi sudah mendapatkan nilai maksimal karena disitu di dalamnya itu selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan jadi Pak Adi berikutnya untuk mendengarkan aktif pun Pak Adi juga sudah apa namanya saya rasa juga ini nilai maksimal juga maupun memperdayakan Pak Adi berikutnya Pak Adi yang ingin saya tanyakan kembali sebelum menutup kegiatan apa namanya ini ya observasi ini menutup kegiatan pasca observasi ini ya yang ingin saya tanyakan adalah kira-kira hal apa yang sudah Pak Adi dapatkan pada kegiatan tadi disini yang sudah saya dapatkan disini mampu mengajak berbicara dengan Koji itu mengembangkan terutama mengembangkan di pertanyaan yang berbobot terus kita aktif mendengarkan dari si Koji dan memperdayakan si Koji itu si Koji mendapatkan solusi yang saya dapatkan disini mengenai penekanan dalam pertanyaan pertanyaan berbobot dan kita lebih menekankan mendengarkan dengan si Koji untuk mendapatkan solusi yang dihadapi atau masalah atau hal yang ingin dia dapatkan selamat menekankan semoga ini untuk kapan namanya yang nanti bisa makna oke jadi saya rasa ini cukup ya nanti kalau Pak Edi seandainya mau melakukan apa anak koceng lagi dan saya diizinkan untuk menjadi observer nanti boleh menghubungi saya kembali selamat pagi selamat pagi Assalamualaikum Assalamualaikum Bu Afi Waalaikumsalam Pak Edi terima kasih sudah sibuk tapi menyempatkan waktu datang ke sini Pak harapkan yang saya makanya datang ke sini Bu untuk perbincangan kali ini Bu ya bukannya ibu kan sudah mau coaching dalam coaching ini saya ingin tahu yang ibu harapkan untuk membantu ibu itu dalam mengembangkan hal apa Pak kompetensi saat observasi nanti kompetensi yang mau saya kembangkan itu memberikan pertanyaan yang bergobot pada kuji Pak jadi Bu Afis di sini yang ini di tekan adalah kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot pada kuji semacam itu Bu memberikan pertanyaan yang berbobot ini bagaimana yang ibu inginkan untuk yang saya amati nanti jadi nanti ketika saya praktek kucing saya kan memberikan beberapa pertanyaan kepada kuji di situ di situ pertanyaannya nanti harusnya terbuka pertanyaan terbuka kemudian tidak pertanyaan tertukup kemudian pertanyaan itu tidak berupa memberikan saran tidak memocokkan atau menjas mungkin nanti yang jenayat amati yang bagian itu Pak berarti saya disini mengamati mengenai memberikan pertanyaan yang terbuka terbuka maksudnya disini terbuka mendengarkan si kuji tidak memberikan saran dan tidak memasukkan semacam itu ya terus dari bagaimana penilaian ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan bersama ini kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot pada kuji itu menurut saya sangat penting karena Pak nanti dengan pertanyaan yang berbobot atau pertanyaan terbuka nanti bisa menggali potensi yang dimiliki kuji sehingga bisa membantu kuji dalam menyelesaikan permasalahannya dengan pertanyaan berbobot bisa menggali potensi yang dimiliki oleh kuji jadi harapan ini mengenai harapan apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama setelah dilakukan observasi nanti saya punya harapan nanti waktu praktek kucing saya itu bisa menemukan kekuatan saya kelemahan saya jila ditemukan kekuatan nanti akan saya pertahankan atau saya kembangkan ketika saya menemukan kekurangan saya saya akan memperbaikinya di pertemuan selanjutnya karena kalau saya hanya praktek praktek kucing tidak ada yang mau observasikan tidak tahu kekuatan sama kelemahan saya itu harapan saya harapan ibu abis ingin tahu mengenai kekurangan dan yang apa yang harus bertahankan baiknya karena ini sudah kita tahu harapannya juga izinkan saya ketika nanti ibu melakukan coaching untuk mengamati jadi saya izinkan jadi terima kasih pak selamat pagi pak eko selamat pagi pak lemes sekali pak eko saya kurang bergairah dalam mengajar ini kenapa pak kurang bergairah tadi sudah sarapan belum sampai sarapan saya mikir pembelajaran apa gara-gara tidak sarapan ini pak mungkin salah satu faktornya berarti ada masalah lain seperti yang jenengan saya katanya mau sharing ada permasalahan yang mengganggu jenengan ini coba kalau boleh saya tahu permasalahan apa saya itu punya permasalahan di kelas kalau saya melihat anak-anak di kelas itu siswa ketika saya mengajar itu anak-anak kelihatannya kurang ada motivasi belajarnya mereka tidur tidak memperhatikan saya itu seperti itu jadi ketika pak eko mengajar di kelas sering menemui siswa yang tidak semangat kemudian tidur tidak memperhatikan jenengan ngotong kalau boleh tahu penyebabnya apa kalau ini bu ya ini kan di desa sebelah itu baru saja dibangun tower untuk wifi pas dibalui desanya itu anak-anak yang di sekitar desa disitu itu sekarang lagi seneng-senengnya jadi kalau malam itu mereka bergadang main hp noter ff ml disitu sampai malam jadi imbasnya itu tadi ketika pagi mau berangkat ke sekolah maupun pelajar tinggal ngantuknya saja jadi penyebabnya itu ada di desa sebuah desa yang memasang wifi dan itu dimanfaatkan untuk anak-anak main game atau nogar bareng sampai larut malam bahkan sampai pagi ini ada penyebab lain pak mungkin salah satunya gitu karena ketika saya melihat anak-anak seperti itu saya jadi kurang bersemangat mengajar saya juga bingung saya harus dituntut harus kompetensi yang capaian pembelajaran itu kan harus tapi kan anak-anak seperti itu akhirnya saya mengajar karena saya terbawa sama itu tadi apa namanya terbawa sama anak-anak yang jadi saya ajarnya mungkin metodenya yang kurang saya hanya metode-metode ceramah dan kadang hanya saya berikan tugas saja seperti itu tadi penyebab yang pertama karena anak-anak itu main HP atau nogar sampai larut malam dan yang kedua ini setelah ceritakan saya temui itu metode mengajar jenengan yang mungkin kurang menarik itu akibatnya tidak hanya anak yang tidur itu tadi anak yang tidak tidur akhirnya ikut-ikutan males karena metode itu tadi dari permasalahan yang jenengan tadi berarti tujuan jenengan itu apa kalau tujuan saya itu tadi biar anak itu kembali motivasi belajarnya itu ada jadi semangat mengikuti pelajaran nanti kalau bersemangat dampaknya banyak apa itu dampaknya itu tadi tentunya anak lebih dipaham terhadap apa yang saya sampaikan dan itu energi positif itu nanti terpancar pada semua kelas itu kelas itu lebih hidup karena ada motivasi dan ketercapaian itu ketercapaian pembelajaran akan tercapai dari permasalahan ini dengan memiliki tujuan mau meningkatkan motivasi belajar siswa dengan motivasi belajar siswa yang tinggi nanti akan pembelajaran akan lebih bergairah kemudian juga pencapaian tujuan pembelajaran juga akan mudah tercapai itu idealnya seperti itu kalau jeningan melihat posisi siswa sekarang posisi siswa yang jeningan sekarang itu motivasi belajarnya di angka berapa ya itu tadi kalau saya melihat ya angka 5 mungkin angka 5 ya Pak di pagi hidup terus aras-aras tidak memperhatikan jeningan berarti posisi di angka 5 nanti setelah jeningan mungkin kucingnya atau sharing dengan saya harapan jeningan anak-anak itu nanti berada pada posisi angka berapa Pak minimal itu sesuai dengan KTPB jadi banyak yang pada posisi angka 8 lah gitu angka 8 saya rasa cukup berarti jari angka 5 menjadi 8 idealnya seperti itu sekarang menurut Pak Iqbal posisi di angka 8 itu anak-anak mau diapakan atau rencana jeningan itu mau diapakan salah satunya karena ini anak itu terpengaruh dari luar jadi saya juga harus menjalin komunikasi dengan dengan ini pihak luar dalam hal ini adalah wali murid karena yang bisa mengawasi di rumah itu kan wali murid orang tua mereka jadi nanti saya coba itu berkomunikasi dengan wali murid melalui tentunya saya kolaborasi dengan guru BK dan wali kelas karena tentu saya tidak bisa bekerja secara sendirian apalagi saya guru mata pelajaran dan hal ini saya rasa anak-anak ini juga tentunya itu tidak hanya pada pelajaran saya jadi nanti kita sama-sama seperti itu saya menjalin komunikasi seperti itu dan ini terkait metode nanti kalau sudah terbangun anak-anak itu sudah siap saya juga sambil ini saya juga belajar akan mencoba menerapkan metode metode baru yang lebih menarik metode mobil oke luar luar biasa sekali Pak Eko rencana jeningan lalu saya ulangi lagi saya tekan lagi dari permasalahan jeningan tadi rencananya jeningan karena permasalahan anak ini salah satunya dari luar jeningan mau berkomunikasi dengan orang tua siswa tentunya untuk mengontrol anak di rumah anak-anak tadi kan tidur sampai larut malam kalau bisa berkomunikasi dengan orang tua mengontrol tidurnya kemudian mengontrol mainnya jangan sampai larut malam mungkin itu bisa membantu menumbuhkan motivasi belajar anak tentunya jeningan tadi tidak sendirian karena jenang sebagai guru mau bekerjasama atau berkolaborasi dengan wali murid wali wali kelas atau dengan guru beka karena mungkin jenang tadi berpikiran disini tidak permasalahan jenang sendiri mungkin di guru lain juga ada jadi jenang mau berkolaborasi dengan wali kelas sama guru beka untuk berkomunikasi dengan orang tua mengontrol anaknya ketika di rumah itu salah satunya terus yang kedua tadi mengenai metode pembelajaran ketika anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran jenang akan menggunakan metode pembelajaran yang lebih menarik kalau tidak salah menggunakan pembelajaran apa tadi pak kalau boleh kalau boleh kalau boleh nanti saya akan menggunakan metode pembelajaran kekinian seperti ada GBL game project learning seperti itu dan lain sebagainya nanti coba saya terapkan disitu jadi anak lebih yang ini yang dominan adalah anak jadi disini kalau tidak salah anak dibuat aktif ya pak ya dibuat aktif biar tidak ngantuk berarti disini jenang mau pembelajaran yang kekinian biar anak-anak itu aktif biar tidak ngantuk sangat luar biasa sekali pak tentanan jenengan tadi kelihatannya lesu sekarang sudah semangat lupa sama laparnya ya pak lupa saya cerita sama jenian ini ada apa namanya ada setengah setengah sendiri bagi saya tadi tentanan jenengan kan sudah bagus sekali ini saya mau tahu komitmen jenengan itu sejauh mana komitmen saya itu yang sesuai yang sudah saya rencarakan tapi saya coba saya akan melakukan ini apa namanya meningkatkan motivasi siswa tadi belajarnya dengan cara tadi kolaborasi membangun kolaborasi dengan teman-teman teman baik itu guru BK wali kelas maupun orang tua yang kedua komitmennya nanti nanti di kelas saya coba saya akan menerapkan pembelajaran yang menarik pembelajaran yang di sini seperti GBL PBL PCBL dan tentunya di dalamnya nanti juga saya terapkan juga ada icebreaking oh sangat menarik rencananya sangat menarik sekali kira-kira ini kapan mau diterapkan ya ini bu setelah saya melakukan komunikasi dengan apa namanya ini guru BK dan orang tua mungkin paling lambat ini dua minggu setelah ini karena bukan butuh proses kita coba nanti anak-anak ada perubahan dalam waktu dua minggu ini jadi sekali berarti mau dipraktekan kira-kira membutuhkan waktu dua minggu ya Pak biar nanti bisa melihat perubahan siswa baiklah Pak Eko kita sudah berada di akhir kegiatan kucing sebelum saya akhiri saya ingin mendengarkan apa yang jenangan dapatkan selama proses kucing ini Pak yang pertama saya merasa lega senang dan saya merasa lebih ringan dan tentunya lebih bersemangat daripada tadi tidak lapar lagi kalau lapar masih semangat saya lebih terbuka untuk anak-anak saya murid saya jadi lebih pembelajaran untuk meningkatkan motivasi siswa tapi nanti insya Allah bisa lebih tercapai soalnya tadi saya lihat komitmen jenangan sudah sangat luar biasa jenangan juga memiliki kesanggupan untuk segera melaksanakan nanti setelah dilaksanakan saya ingin dengan ketemu saya lagi Pak untuk berbagi cerita Pak kira-kira setelah dilaksanakan ada cerita apa kira-kira diizinkan enggak Pak oh iya jelas terima kasih kita bertemu lagi Pak paling enggak kalau enggak belum 3 minggu untuk menceritakan apa yang sudah menjadi rencanan jenangan tadi bisa diceritakan ke saya mungkin dari sini ada yang mau di-sharingkan lagi Pak atau ditanyakan lagi sudah kalau sudah sarapan bareng yuk Pak katanya kan tadi sekarang kan sudah bersemangat sekarang tinggal mengisi perutnya biar tidak lapar lagi oke sampai jumpa di pertemuan selanjutnya mari kita kekanin bersama Pak Eko terima kasih sama-sama Pak Edy sudah koceng dengan teman saya mengenai dengan kocengnya itu yang lakukan tadi bagaimana ibu mengenai sendiri performa dalam kompetensi yang tadi berlakukan yang kompetensi yang saya tekan yang tadi Pak kan ingin memberikan pertanyaan berbobot pada Pak Eko pada teman saya tadi menurut saya sudah saya lakukan Pak dengan cara menggali yang ada yang ada di pikiran Pak Eko tentunya dengan berdasarkan alur tita Pak jadi saya mencoba menggali tujuan kemudian identifikasi permasalahan kemudian rencana aksi sampai tanggung jawab dari si kuji itu Pak jadi ibu melakukan pertanyaan-pertanyaan mengalur tita dia mendapatkan sampai ya hal yang mengindikatorkan indikasikan apa yang ingin dicapai gitu ya Bu selanjutnya itu yang membuat ibu menilai sedemikian itu kenapa atau seperti apa iya Pak karena menurut saya Pak dalam proses kucing memberikan pertanyaan yang berbobot itu sangat penting karena Pak jika memberikan pertanyaan yang berbobot terbuka itu bisa menggali potensi kuji sehingga alur-alur terita tadi mulai menggali tujuan itu bisa identifikasi bisa kemudian rencana sampai tanggung jawabnya jadi menurut saya itu sangat penting sangat penting ibu sudah melakukan sesuai dengan alur itu alasan ibu terus saya ingin menyampaikan hasil pengamatan saya oke boleh pak jadi gini ibu dalam coaching yang sudah ibu lakukan disini coaching yang ibu lakukan disini sudah melakukan alur yang baik itu sesuai dengan terleta tujuan mengindikasikan atau untuk menunjukkan tanggung jawab disini juga sudah disini sudah termasuk hal yang bagus yang sudah ibu lakukan disini ibu bagaimana setelah mendengar pendapat tadi terima kasih saya tadi sudah diamati dan menurut saya penilaian jenengan hampir sama dengan saya tapi saya sudah berusaha menggunakan pertanyaan terbuka tidak menyudutkan kuci kemudian juga mencoba menggali potensi dari si kuci ini biar bisa terselesaikan permasalahannya ibu kan tadi sudah mendapatkan apa ya hal yang balik terutama ini mendapatkan nilai yang baik kedepannya bu ini tindakan apa selanjutnya yang lakukan tindakan selanjutnya ya pak saya akan terus melakukan kucing lagi pak jadi menurut saya itu banyak teman-teman yang ingin melakukan sharing tapi mungkin selama ini hanya sekedar cerita-cerita saja setelah ini saya akan melakukan dengan alur kita kucing itu dan tentunya saya juga akan mengembangkan kompetensi yang lain pak tidak hanya memberikan pertanyaan berbobot tapi juga mendengarkan aktif dan juga membantu kuci untuk bisa menemukan alternatif lain yang bisa digunakan menyelesaikan permasalahan menggunakan pertanyaan berbobot tadi juga mendengarkan yang aktif kedepannya bu disini kan untuk tindak lanjutnya selain itu juga dari diskusinya yang sudah ibu lakukan dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang akan bapak ibu lakukan meningkatkan performa misalkan di area seperti di area kantornya jeningan di wilayah jeningan apalah lingkungannya atau dengan siapa perungkapan semacam itu saya akan melakukan kucing dengan teman sejawat saya tapi dengan tidak melupakan saya akan terus tetap belajar dan memperbanyak kosa kata pertanyaan pak contoh-contoh pertanyaan terbuka itu seperti apa biar bisa menggalui permasalahan kucing itu lebih optimal lagi disini ibu sudah melakukan hal-hal yang baik terus ingin kedepannya juga dengan teman sejawat kalau saya amati disini ibu ibu itu sudah melakukan alur yang baik untuk mendapatkan solusi dari si kucing dan tak lupa juga ibu ingin belajar tentang pertanyaan yang berbogot dan pertanyaan terbuka ini sungguhan luar biasa selain itu ibu juga ingin mengembangkan lagi tidak hanya di pertanyaan berbogot tapi mendengarkan yang aneh sebagai penutup dari observasi yang kita lakukan ini apa yang ingin dapat dari proses observasi kali ini yang saya dapatkan saya menjadi lebih percaya diri karena ada yang mengalami saya mengetahui kelebihan saya kekurangan saya ketika saya mengetahui kelebihan saya akan mencoba mempertahankan telur dan meningkatkan dan meningkatkan ketika saya mengetahui kelemahannya nanti saya akan mencoba memperbaiki untuk kucing selanjutnya jelas itu menambah percaya diri saya dari hasil ini ibu akan meningkatkan yang hal yang baik dan memperbaiki lagi yang kurang dalam untuk kucing kedepannya ini sangat luar biasa bu ini sudah kita lalui beberapa hal ini kucing hari ini sungguh luar biasa dari awal sudah dilakukan semacam itu karena ini waktunya juga sudah sore saya ucapkan selamat untuk ibu terima kasih Pak Edi terima kasih